Halo guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat alat yang bermanfaat untuk pertukangan kayu dengan mengambil kayu, ini guys ya, kayu sisa Oke, kayunya ini Jadi kayunya panjangnya ada 74 cm guys Dengan ketebalan 2 cm Ini 5,5 cm Dan ini juga ada kayu sisa 3 x 2 cm Kita ketam dulu ya Ini kita pastikan juga benar-benar lurus guys ya Oke guys Jadi ini kita Ini guys, biar tidak lupa ya bagian yang lurus Ini juga kita Kemudian ini kita Beri garis setiap 5 cm guys Bisa teman-teman lihat Ini setiap 5 cm nanti kita berikan garis Di setiap garis kita gergaji sedikit guys ya Seperti ini Seperti ini Kita garis guys Kita garis Kita garis Oke, kita jadi Ini kita kasih tanda dulu Sebentar Kita kasih disini saja Angka 5 cm Kemudian Angka 10 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini angka 15 cm Ini angka 15 cm guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita purges ini kira-kira 10 cm 10 cm sini tak potongan enggak usah enggak usah potong Insya Allah alat simpel sudah bisa kita pakai sebentar kita lihat ke siku nya dulu ini udah ini juga sudah siku gunanya gini guys Oke caranya seperti ini cara kita menggunakannya hai 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 kita lihat dulu apakah ini benar-benar sudah siku Oke sudah siku kita coba untuk hanya seperti ini ya jadi untuk angka ini untuk melihat ini lebar daripada papan ini nah ini tiap garis ini ada kelipatan lima ya 20 25 30 35 seperti itu dan kita coba dengan satu garis saja ini sudah sangat seperti ini guys Oke demikian info alat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua salam tukang kayu dan semoga kalian sukses dan semoga kalian sukses